assalamualaikum hai teman teman kali ini kita akan membuat resep ceker mercondoer yang sangat pedas dan rasanya enak sekali bumbunya meresap ke cekernya ini teman teman ketagihan sekali kalau dimakan pakai nasi anget aja udah istimewa jadi buat teman teman yang pengen tau gimana cara aku membuatnya tonton terus videonya sampai dengan selesai buat teman teman yang belum subscribe subscribe dulu ya terima kasih pertama-tama ini cekernya udah aku cuci bersih sekarang kita mau rebus nah seperti ini teman teman aku rebusnya pakai garam sama sedikit kunyit itu aja nah ini tujuannya supaya gak ada rasa amis ya di cekernya jadi aku kasih kunyit sedikit seperti ini kita rebus sampai setengah matang gak yang empuk sekali ya teman teman nah jadi teman teman ini kalau udah mendidih beberapa saat aku angkat dan kita tiriskan nah sekarang kita siapkan bumbunya ini bumbunya ini bumbunya ada cabai rawit cabai merah tomat kemudian bawang merah bawang putih satu butir kemiri jahe dan lengkuas muda ini untuk bumbunya dikira-kira aja dengan jumlah ceker yang teman teman punya ada cabai bubuk kering ini pedas sekali teman teman bisa diganti dengan cabai kering yang utuh itu ya teman teman kemudian ada daun jeruk sama seri nah setelah bumbunya siap kita haluskan kita tumis seperti ini nah kita tumis dengan api sedang sampai bumbunya itu matang ya teman teman oke kita oseng-oseng bumbunya seperti ini untuk minyaknya aku tidak terlalu banyak karena aku pengennya ketika kita makan nanti tidak yang terlalu berminyak kayak gitu ya teman teman kita masukkan semua bahannya nah ini tinggal kita masak sampai bumbunya itu tidak bau langung lagi ya teman teman nah apinya kecil aja minyaknya udah cukup segini ini langsung aku oseng-oseng seperti ini kita masak dengan api sedang nah ini terus diaduk-aduk ya teman teman sampai bumbunya itu benar-benar matang ini aroma dari bumbunya itu teman teman bisa bersin-bersin karena kepedesan sekali ya nah ini belum dimakan aja udah berkeringat teman teman ini aromanya pedes harum ini bumbunya udah benar-benar matang baru aku masukkan cekernya nah ini teman-teman aroma merconnya itu udah keluar ya nah setelah kita aduk-aduk kayak gini sekarang aku tambahkan air sedikit supaya bumbunya itu meresap ke cekernya biar meresap makanya tadi aku rebus cekernya itu tidak yang terlalu empuk ya teman teman takutnya hancur nah menurut aku kalau hancur kurang enak aja ketika kita makan nah ini aku tambahkan air supaya bumbunya itu meresap ini kita akan tunggu sampai airnya menyusut jangan lupa tambahkan garam penyedap atau kaldu bubuk tambahkan gula pasir boleh mau tambahkan kecap manis boleh supaya balance ya teman teman ada rasa manis asin dan gurihnya nah ini teman teman setelah bumbunya semua masuk kita biarin seperti ini nah ini kuahnya merah sekali teman teman nah ini airnya sudah menyusut teman teman ini disesuaikan dengan selera masing-masing ya yang suka lebih kering dimasak lebih lama lagi kalau misalnya yang suka model basah seperti ini ini sebenarnya sudah matang teman teman nah ini jangan lupa untuk dites rasa jadi apa yang kurang bisa ditambahkan nah ini aku tunggu sebentar lagi teman teman nah ini teman teman harum sekali nah ini dia teman teman ceker merconnya sudah siap kita sajikan ini pedesnya teman teman luar biasa dari aromanya aja sudah kecium pedes merconnya nah ini bumbu-bumbunya sudah meresap sekali ke cekernya teman teman nah rasa bumbunya juga wah enak banget ini teman teman nah ini teman teman tidak diragukan lagi dari aroma rasanya ini enak sekali teman teman dimakan pakai nasi anget ini sudah istimewa jadi buat teman teman yang pengen buat ceker mercon selamat mencoba resepnya semoga teman teman suka semoga bermanfaat selamat mencoba sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya terima kasih assalamualaikum selamat mencoba